Nama saya Edda dari Prodi Teknik Informatika Universitas Macung Saya akan menjelaskan tentang Babershot untuk pengurutan mansi Babershot ini sendiri pertama-tama adalah Algoritma simple untuk pengurutan data Jadi, Babershot ini sendiri Cara kerjanya adalah dengan memindah-mindah data Dari yang terkecil ke yang terbesar atau sebaliknya Babershot melakukan penukaran data dengan cara Menukar data-data tepat di sebelahnya Sampai terus menurus, sampai tidak ada lagi data yang perlu didukar Untuk kekurangan dan kelebihan Babershot Akan saya jelaskan melalui slide berikut Untuk cara kerjanya bisa dilihat seperti ini Babershot akan menukar data yang dikira lebih kecil Dan akan dilakukan terus menurus, seperti ini Penukaran data seperti ini akan dilakukan sampai tidak ada lagi data yang harus didukar Untuk kelebihan dan kekurangan Babershot Untuk kelebihan dan kekurangan Babershot Populer di calangan komputer grafik Karena bisa mendeteksi kesalahan yang sangat kecil Di saat data yang ada sudah dalam keadaan urut, maka dia tidak perlu memproses lebih lanjut Walaupun proses ini tetap kalah dengan insertion short Kekurangan Babershot adalah Babershot jauh lebih lambat dibandingkan metode shorting yang lain Tidak efisien saat data yang ada dimiliki jumlah yang banyak Posisi dari awal, dari data awal yang dimasukkan menentukan kecepatan proses Babershot Ini adalah contoh login Babershot Di sini untuk pemroganansi, di sini kita ambil maksimum nilai R880 Jadi pertama-pertama kali yang dilakukan adalah Program meminta berapa banyak nilai yang akan dimasukkan Lalu program akan terscan Lalu user bisa memasukkan angka yang ingin diurutkan Untuk for yang pertama Ini adalah for array untuk inputan Untuk inputan user Untuk for yang kedua For ini adalah Baris, baris pengerjaan Babershot Jadi Babershot akan mengurutkan secara berhentian Dengan mengikuti baris for yang kedua Untuk for yang ketiga Ini adalah live Jadi Untuk for ketiga ini Babershot akan Melakukan perulangan Ulang kembali sampai akhirnya tidak ada data yang perlu ditukar lagi Ini adalah inti dari for Ini adalah inti dari Babershot Setelah itu akan Program akan print hasil dari sorting yang sudah dilakukan Sekian Penjelasan saya tentang Babershot Berikutnya Saya akan menjelaskan Tentang Selective Shot Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!